Akwan adalah setan yang khusus mengganggu pemimpin, mengganggu pejabat. Pejabat itu bukan raja. Pejabat itu pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Dan karena pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok ngapusi, pemimpin kok korupsi. Bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Bukan pemimpin, bu Tursi Yati. Ini saya ingin bu Dewan, kalau tidak senang untuk dbr senang ngaji. Yang penting ngaji ini aja pas larutnya lontok. Yang jadi tentara, ingat dunia sementara. Pak Danramil, mohon izin. Dari tadi beliau lagi ngapalakan. Satamarga. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang maha azah. Empat, kepingin lanjutannya Pak Danramil? Undang saya di markas Anda. Alhamdulillah, Pak Camat, hadir langsung. Angge, berarti ini saking forum komunikasi pimpinan kecamatan Kudwarjo hadirkan langsung. Sino sepak camat batin hadir langsung tapi mewakilkan Alhamdulillah. Berkaih para pemimpin-pemimpin kita tengkudwarjo rawuh sedanten. Berkah para pemimpin ini podo aling ibadah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Melebut pasar mawa nono dungane. Sebab nopo ada setan-setan yang selalu ingin menjerumuskan kita tengkene kalangan setan piamba. Kulau panjang setia, sebagai manusia ingkang beriman, wajib melebut Islam, ganti kaffah. Mantap, sempurna, dan menyeluruh. Wala tatami'u khutwati syaiton, ojo nganti kulau panjang setia, mengikuti jejak langkai setan. Sebab setan adalah musuh yang nyata. Maaf, ngapun dulu. Nabi Adam, kalian setan, asal mulanya adalah sama-sama penduduk sorga. Tapi Nabi Adam dan setan dikeluarkan dari sorga karena sama-sama melakukan kesalahan. Cuma bentene, ketika Nabi Adam melakukan salah, mau mengakui salahnya dan mau melakukan taubat. Walaupun ternyata Nabi Adam antukendamal salah, bukan mutlak karena salah pribadinya. Gini ku memakan buah kuldi, melanggar janjinya Allah, sebab ternyata lantaran sitihawa, sitihawa kena bujuk rayunnya setan. Tapi secara jentel, Nabi Adam mau mengakui salahnya, dikeluarkan dari sorga pun mau melakukan taubat. Benten kali setan. Setan, asal mulanya penduduk sorga. Tapi dikeluarkan dari sorga melakukan dosa besar, tapi setan gak mau mengakui salahnya dan tidak mau melakukan taubat. Dari cerita makanya ini, maaf, kinten-kinten, pasar kudwarjo, warga kudwarjo, rawutang merikinun sebu. Kira-kira keturunan setan apa keturunan Nabi Adam. Saya itu, tenanan, Anda yakin? Kita cek bareng-bareng. Sinten piayi ini, mbeten gadah salah, sinten menungsa ini orang di dosa. Kabeh menungsa ini dosa, kabeh menungsa pernah nambah salah. Cuma, sudah jadi tabiat, kebiasaan ini menungsa, ini nambah salah. Harap ngaku salah maupun gengsi. Bukti nyoto tangi turuk, gulu cengleloro, sing disalahano bantale. Gimana, betul? Itu seklumit salah kita, ada ribuan salah yang sudah kita perbuat. Maka tadi jenengan dengan bangga mengakui keturunannya Bani Adam, maka menawi piayi kudwarjo, gak melesalah, mau mengakui salahnya, dan kesok melakukan taubat. Kenapa? Yang maksum saja, titelnya bersih dari dosa, kekasih ya Allah, manggene tengsuarga, kanji Nabi Muhammad s.a.w. Sampai bersumpah, Wallahi, demi Allah, aku Muhammad, gondeng lakoni taubat sedinosawengi, orang kurang soko pitung puluh kali. Itu yang titelnya maksum, bersih dari dosa. Maka ketika kita bangga mengakui bahwa kita keturunannya Nabi Adam, ini tidak melesalah, gulung lakoni salah, kesong lakoni taubat. Tapi menawi, nanti piayi kudwarjo, tidak melesalah, orang gulung lakoni salah, orang gulung lakoni taubat, berarti bukan dari keturunan Nabi Adam, tapi keturunannya. Nabi Muhammad s.a.w. Ramadhan, putihak abu 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 jannah, wa guliqot abu abu nar, wa sufi dati syayatin. Menawi tanggulan Ramadhan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitannya dibelenggu, syaitannya dibel, dibel, dibelenggu ini aku dibondo, dibondo ini aku dicirat, dicirat kita ditaleni, ditaleni itu diikat, diikat itu didadung, didadung itu di... cara membuatnya apa? Kencang. 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 Kencang apa cancang? Kencang. 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 Menawi tanggulan Ramadhan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitannya dicang-cang. Kencang. 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 Enggak ya, nonton sing Mas Tani kencang, nonton sing Mas Tani cancang. Nonton sing Mas Tani cancang. Kula mundut sing Mas Tani cancang, ngono kui boden wajar. Nonton sing Mas Tani cancang. Nonton sing Mas Tani cancang. Nonton sing Mas Tani cancang. Mulai ini pas Ramadan kan kita poso rasanya enteng. Gimana? Sholat itu mulai Ramadan itu rasanya ya tenang. Bahkan ngibadah ini mulai Ramadan itu rasanya semangat. Gimana? Gimana? Karena memang kita mulai Ramadan kita ini dikuda setan. Mereka hadis Nabi menjelaskan, ini mulai Ramadan setan ini bodo di cancang. Pertinyi ini. Pertinyi ini. Kenapa ini pas mulai Ramadan? Ramadan siang hari masih sering kita jumpai ada bapak-bapak orang Islam sehat badannya. Waras akal sehatnya. Tapi kok ternyata tanpa uzur halangan apapun siang hari di bulan Ramadan nyedot es ning pinggir dalan. Udut ning isor wid gedang. Mereka yang dengan sengaja tidak puasa diulang Ramadan, ini ku mergedi guda setan apa ketularan setan. Dalam-dalam? Ketularan. Lekan setannya bodo di cancang. Tak ulang, tak ulang hadis ini. Ini. Iza jaa syahrul Ramadan. Futihat abwa buljannah. Wa gulikot abwa bunar. Wa sufidati syayatin. Menawi tangulan Ramadan. Pintu sorga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setannya bodo di pondo. Tapi kok tetep aking menung soh sengaja orang gelemposo. Lain ikung gani sengaja orang gelemposo. Anu di gudu setan. Apa mergok ketempelan setan? Ketempelan. Lekan setannya bodo di cancang. Jalan? Ujul. Ular Ramadan yang kudarjo setannya bodo ujul. Pantesan setannya lemu-lemu. Loh jenengan kan banser. Jenen lemu rapopo. Uang aku cerita setan lemu-lemu. Dudupan serai. Weee. Tersinggungan sampeyan. Waduhin waduhin waduhin. Insya Allah kita meriki keturunannya Bani Adam KB. Umpuk ngomong nasalah. Ya moga-moga di ngapur roka roku setia Allah. Sebab bodo ahli ibadah. Allahumma. Mula niki ada cerita unik. Tengkene zamane Nabi Nuh A.S. Nih kono setan kepingin tobat pak. Setan kepingin. Apa yang hebat. Setan kok kepingin tobat. Ternyata Nabi Nuh ini kuyuswane sangang ngatus saya ketahun. Ya 900 tahun lamanya. Dihabiskan Nabi Nuh untuk syiar Islam dakwah. Ngajak menung sokong pada iman. Nih bareng sangang ngatus tahun antuk ke syiar. Santri ini mungentuk sangang puluh. Bayangkan. Sangang ngatus tahun kok santri ini mungentuk sangang puluh. Nih dihitung rata-rata. Setiap sepuluh tahun. Nabi Nuh bati mungentuk santri setunggal. Nih kuluh dari ustadzah. Cerama sepuluh tahun santri ini. Singrungok namun siji. Pensiun kasih kakunnya dari ustadzah. Tura kuat. Tura bayaran meneh. Ya aku sih menung sok matiran. Soalnya bu. Beda kali Nabi Nuh. Sangang ngatus tahun antuk ke syiar. Mas santri ini sangang puluh. Setelah Nabi Nuh menikupi kantuk wahyu. Ngamal prau. Karena akan datang banjir bandang hebat. Barang prau ini sampun tetos. Nabi Nuh mempersilahkan 90 santrinya. Kan munggah tanggiannya prau. Setelah munggah KBT absen lengkap 90 santri. Tapi dihitung bola bali mesti pun juli siji. Dihitung bola bali mesti pun juli siji. Dihitung bola bali mesti pun juli siji. Penasaran. Akhirnya Nabi Nuh menunggu kalau pun juli aku mau. Sapa sampaikan? Kuluh? Sapa kue? Kuluh? Kuluh santrin yang jenangan Nabi Nuh. Orang ngandel aku. Aku ke sangang ngatus tahun. Guna sama. Sangang puluh santrin aku. Aku paham banget. Dino-dino aku meniteni dan ngeri kok. Hitung mesti pun juli. Hitung pun juli. Pun juli siji. Pun juli siji. Aku kira paham kalau sampaikan. Wis. Sapa kue? Ya wis. Aku ngaku. Aku setan. Aku seneng kena aku mumpuni. Aku balas dendam. Ngaji ngacak padu punya ini. Sampai mereka kuluh mumpuni. Lagi cerita dialogen Nabi Nuh karo setan. Ngaku ibu sartinah. Nih ngarep dewe. Ngacak emosi. Malah ngalani cari nangkini mumpuni setan. Bu dan ku lagi cerita. Setannya matur. Ya wis aku ngaku aku setan. Setannya sih matur. Aku mau nyampe nodok. Bu ya Allah. Bener ngajin nganti jam luruh. Bahasa setan orang rampung-rampung. Akhirnya Nabi Nuh kaget. Ya Allah Ya Rahman. Setan kok munggah maring prauku. Eh setan rungok noh. Aku ini ngonegawe prau. Untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka yang masuk di dalam prau saya. Hanya orang-orang yang beriman. Tumatang Gusti Allah. Atas dasar apa? Awamu kok wani munggah maring prauku. Setan jawab. Ojo galak-galak. Nabi Nuh. Aku ini munggah prau nih samping. Ada niatan yang baik. Aku ini bareng moco grup WhatsApp. Aku kerungu-kerungu soko nenek moyang. Jari-jari setan. Jadi penduduk neraka. Buka pericaranya tetep jari setan. Jadi penduduk neraka. Aku ratri mo. Apa yang ada setan sih? Lo udah bener. Kalau aku kepingin jadi-menjadi setan yang benar. Aku tuntun jadi setan sih solehah. Aku kepingin tobat. Nabi Nuh. Nabi Nuh yang gue kemekelan saat ini. Cuma Nabi Nuh gak pantas-pantas ngucap. Ya wis. Setan. Tak tuntun rini awakmu tobat. Tapi sak durungnya awakmu tobat. Ternyata. Ketemu Nabi Adam AS. Ternyata. Ketemu Nabi Adam. Sujud dan tunduklah. Ternyata. Ternyata. Awakmu bisa ngelakuin taubat. Tapi apa jawab setan? Ih rasu dia. Ini perintahnya ada di pikir Nabi Nuh. Aku ini setan tercipta soko geni. Nabi Adam ni ku mung soko lemah lempung. Lu genikun sujud karo lempung. Ura kelase aku. Ralevel. Mending aku rata obat. Ketimbang aku sujud karo Nabi Adam. Niku sumpah ya setan. Maka sampai kapanpun setan ramungkini so tobat. Karena untuk mengakui salahnya mau ngelakuin gengsi. Maka siapa yang ngelakuin ku tuar con damel salah. Kau orang yang ngelakuin salah. Orang yang ngelakuin taubat. Bukan dari bagian Bani Adam. Tapi keturunannya. Kau tau bapak-bapak ni ku mbatin. Bocah kok lenjeh. Ngenyis ngenyis. Ini kisah jani. Rasa ditambah-tambahi ngenyis barangan. Oh ngenyis. Ngulain aku paham ya gue pak. Ya Allah pak kokam dikirane. Aku kurang ngerti bahasa ngenyis. Aku kewong desa pak. Paham banget aku tukang ceramah dilawan. Sajane waukulah badai kali lenggah mawon. Tapi kan karena wengking buatan sakit meriksani kulo. Dato sekolah ni ku kali ngadek. Ngata ni ku. Saat jane klonek lenggahan ni ku. Supaya rodo ngurangi bina rapati lenjeh lang ngenyis. Ngenyis ngenyis. Ya weng aku nambit diomong. Neng bapak ayaku. Aku rali lenjeh lenjeh bu. Wengi soalnya. Bapak-bapak ni ku. Angkat ngaji. Dijare ni barang kondur ni. Kura iso turu. Kura karane kempi-kempi mumpuni bu. Malah waukulah sajane kan. Ngaseh badai kali lenggah. Tapi akhirnya kalau ngadek kan udah ditambah lain seh bu. Maka karena ramadhan setanit dibondo. Dicangcang. Dikencang. Dihuger. Ditaleni. Maka setelah ramadhan harusnya kita nikis syawal. Syawal saja artinya meningkat. Maka setelah kita dicatak menjadi. La'allakum tatta'ul. Maka hari ini memang kita berhak mendapatkan. No'idul. 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 Artinya kembali fitri ni ku suci. Mergawis poso. Dati kembali suci. Berarti. Orang sing duenya idul fitri. Ya orang sing puasa ramadhan. Orang puasa ramadhan. Orang duenya idul fitri. Duenya mau ngalor. Orang idul. Orang etan. Mau bingung kalau makan rempah ya. Mula idul fitri. Carawang Indonesia diwastani lebaran. Lebaran maksudnya lebar puasa ramadhan. Berarti. Orang sing duenya lebaran. Ya orang sing puasa ramadhan. Orang puasa ramadhan. Orang duenya lebaran. Orang puasa ramadhan. Pasara umay dicet. hold white. And hope he met. Orang puasa ramadhan. Orang puasa ramadhan. Ya orang itu bisa. kata saking bada artinya setelah 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 apa setelah puasa berarti wong sing dui bada wong sing dui bodoh yang wong sing podo poso Ramadan ora poso Ramadan ora depo mula setelah poso titel kita koyo dene bayi nambe seneng apa seneng tapi poda-poda seneng resikonya gede bu soale titel kita koyo dene bayi nambe lahir secara ilmu kedokteran bayi nambe lahir ternyata lambungnya lambung niku non sewu wadah daharan unjukan tapi tengsak jroning padaran apa yuk cara bahas Amri telih bahasanya wono wono banget ya pantin sirotop pasang ngertelih tapi kan teliniku telipiti menung seyora telien ya bu ya wis lambung maun lambung secara ilmu kedokteran lambungnya bayi nambe lahir ternyata mung sak gede klereng klereng niku gundu coro cilacap dir coro meriki ternyata bayi nambe lahir lambungnya mung segede dir berarti ageng apa alit gede napa cilik alit cilik mung segede dir maka kenapa bayi nambe lahir napsunya terkontrol makannya konsisten gak mau makan sembarangan jena pernah meriksani ono bayi doyan mangan jengkol mboten karena ternyata lambungnya mung segede dir dia makannya konsisten hanya minum asik tok mulau kenapa setiap bayi nambe lahir mesti wajahnya nyenengi buniku bayi afrika bayi australia bayi washington dc bayi cilacap bayi kutuarja sing jenengi bayi nambe lahir mesti wajahnya nyenengi keringetewangi ilerrengangeni nambe baru telapakan sikiletok rasanya kepingin nyokot gak ibu gak? betul? leras? nambe tukul gigi ini ibunya ngone ngudang mana giginya? mana giginya? barang nyengir prenges hati nih ibu eh seneng banget ini ngerada beda barang misalnya untune terus nganti orang untune meneh kudang mana giginya? mana giginya? nyengir sing dicak nyengir bubar kate merga wisake dusane pulau saking pun meniko yang namanya bayi nambe lahir titeleniku malah justu pangkatnya kita nih berat wajahnya nyenengi kering ngetengangeni sampe ilerre mambune wangi telapakan sikilet berasanya gemesi merga bayi nambe lahir gak punya sifat ciri kiri terengki jenang pernah meriksanya bayi ngerasanya bayi ini tanggane mbut berarti setelah kita puasa titel kita koyot ini bayi nambe lahir bu sampe-sampai kita sholat id saja napsunya harus dikontrol sampe di dalam kitab bajuri dijelaskan boleh seorang perempuan sholat idul fitih di masjid asalkan pertama tidak bermick up sama sekali selama ini kita salah paham naik sholat idniku justru loh hari kemenangan mumpuni sekali-kali tampil beda dong nganggut celak lanci pake celurit medurong gincuankan deh kewaklohan ikunya layak duran dikenggeyel loh mumpuni kan wis wudu berarti nek baru tunjur dandan sah sholatku sah sholat deh tapi tidak memenuhi syarat ketentuan seorang perempuan sholat ideng gini masjid yang kedua boleh mengedok sholat ideng masjid asalkan berpakaian rapi tapi tidak mencolok dan tidak berlebihan tapi kan seniki malah kebalikannya justru nek nganggih mukena tiap tahun idul fitri mesti anjar nanti muncat aku ngomong boleh berpakaian rapi tapi tidak berlebihan nah seniki kan malah salah kita mesti anggere idul fitri sholat ni ku klambi mukena mesti anjar terutama mukena nek sholat id dan dianggap uh mukena orang ada yang beda orang ada yang ngembari nah ini kok panci nurib di desa ngomong aku ibu ingin ada yang matur tangkuloh mumpuni aku rakep ingin nurib di desa ini apa sih? di desa wongi podo senengnya kepo aku tuku kulkas online tangganya keping ngerti tuku motor ranyar tako niki kredit apa kes melakukan cita-cita ini nurib di perumahan loh, nurib kok di perumahan? eh eh kalau aku pedo-pedo apet-apetan tembok ngantin ngentut bisa suaranya mantul tapi aku mending nurib di perumahan tau gak celak orang-orang yang podo kepo jenengnya nurib di desa apa apa diomong wong ya mah abu nurib di perumahan buning desa nurib ya diomong wong lagi tuh menda apik mau naisi di gulat yalane apa meleka sampe tuh menda kolo gimana? naik urib orang keping diomong wong orang usaha urib di perumahan orang usaha urib di perumahan orang usaha urib di desa urib di kuburan boleh sholat iteng gini masjid tapi tidak boleh berpakaiannya mencolok mukana boleh baru tapi jangan dipilih sing senengnya berumbay-rumbay malah kadang sing dipilih mukana sing bordiran nanti sholat kedengal-dengal enggak botan bordir yang ketiga boleh wong wedok sholat idul fitih di masjid asalkan orang lenjean rakemayu rakemenyek wong imamnya beneran berampung sholat ngimami makanya is bubu pada udar-udar mukana wong imamnya beneran berakhutbah makanya is foto selfie pingpitu likur kukupun kawai story nih whatsapp habis sholat idul fitri nih bestih ini kusindarani lenjean kemayu lo kenapa kok begitu aturannya kecuali kondur sholat id pak habis sholat id sampe rumah jinan udar-udar mukana badeng agam baju seragam idul fitri seragam keluarga burka terangkep telu tinggok kabeh uleh burka terangkep celak alis tinggok telu silahkan alis tinggok telu kan hampit banget di longko ini hanya dikhususkan ketika sholat id jangan sampai kita menghilangkan esensi kalau dine bayi sampai lahir beda bukali piyayi kakung justru piyayi kakung maka sholat idung ini masjid dihancurkan berwibawa gagah ganteng bahkan pakai uangian kenapa? karena ganteng yang dikhususkan orang ibani setahun sepisan buk seks itu ternanan piyayi kakung seks ganteng-ganteng pol pol ini yang mengganggu sarung jadi mengganggu sarung yang modelnya bentuknya paling titel dulu ini sarungnya BHS itu syukur alhamdulillah kalau BHS itu ketukuh ditukuh atlas ya ditumpuh wadimur ya sarung gajah ngenduk ya rapopo ngobah yang jenet yang kakung serah kakin pernah malah kadang-kadang ratuku sarung sarungnya merek cap sok bakar montor yang bisa mentul-mentul dewa ini ngapir alias ngelinting tidak pernah ada masalah piyayi kakung kakung yakin bu jenangan baju ini ku nganti pitung lemari muslimatan ada Aisyah yang seragamnya ada fatayatan seragamnya ada yang ada yasinan tahlilan yang rutinannya seragamnya ada di dewa yang senamnya goese nganti merumpit di gawe ada seragam menggantung anaknya ke sekolah yang sekolah anaknya sih gak ada seragam ibu ya bu aja pitung lemari delokan wong lanang piyayi kakung bu idul fitri orang yang rolikur baju orang yang upitulah sesidinko ngelakuin baju multifungsi gua jumatan gua kontangan gua tasiang gua RTan sampe Adolpiti karing pasar ngelakuin ini ku wiii maun bu mau gambar partai disitu rodo mending gambar partai mulai kadang-kadang gambar obat semprot ga pernah protes bedo karawang wedo saleh piyayi kakung ini ku ngarah ganteng setahun sepisan pas lagi sholat idul fitri pol pol ane yang ganteng ya sarungan kokonan kublukan ya model ngono orang aku baru beraka pingin aku ya piyayi dipingin nih seduwe bucu gipu nge gua lagi hati-hati wong wedo ni ku jangan sampe njenengan metong omah dandan ini ku ku sampe akhirnya menjadikan suami tetangga malah demen kalo njenengan aduh repot banget iku apa mulai bakul-bakul boleh njenengan eknawani daganganku iseng lenceh boleh tapi jangan sampe tertarik karo bojone tiang sanes wih bakul sejejeje kek keprok sampean maksudnya apa aku rangerti wong kene aku mau ngepas ngepas no di lalapas mawon mulai ngepas seorang sameniku kudu tegas sampe naik tiang estri kok orang ngerti bab maaf buatan mpil sobab datang bulan haid justru suamilah dulu yang kelak di akhirat akan dimintai pertanggung jawaban wih ini bab paling sepele nanti bab datang bulan haid kok raisong ngurusin jenai tiang estri maka justru tiang kakung disuni pertanggung jawaban boleh tiang estri dagang silahkan um sayidah khotijah saja yang waktu itu sederai dikhitbah oleh seorang kanjeng nabi yang mau saudagar kaya raya sampe titelnya saja terkenal sebagai maaf janda terhormat karena saudagar kaya raya tapi setelah menikah dengan kanjeng nabi beliau sayidah khotijah masyarakat kabibondotunya yang ikhlas kaya berjuang tentang keluarga dan berjuang tentang masyarakat boleh tiang estri berkarir silahkan tapi harus tau batasan dan aturan sampe sampe tiang estri ini kubu sangat-sangat dijaga marwahnya beruntung kita jadi orang muslimah karena menunggu mah mau nganggih aturan aku aku dewe bu walaupun dereng nikah justru malah lewih rawan supir kakak kantung saya sendiri untuk mengantisipasi isu-isu yang terjadi teman masyarakat kalau ini mbah aku yang sudah dari sejak kecil ngantar aku ceramah kalau ceramah kawit aku kelas 6 SD sekitar ya umur walu sangang tahunan aku pun diantar kali khusus piai mbah-mbah ngangkangi ngantar aku kenapa aku milih si mbah-mbah benset rumahnya orang kedua ini aku pas bian kakaknya aku dari sakit nyupir bareng kakaknya aku nyupir yuk kakak kandung sendiri asisten saya ada empat mereka khusus yang satu mahrum dan saya pilih yang lebih tua ketimbang saya kenapa lagi-lagi yang saya pilih yang lebih tua dari saya kon dinten dinten urib tengdalan buatan kali bapak biung ngekulo dan ketika di jalan sering sangat ketemu kejadian si werno-werno ono wong kecelakaan, ono wong babaran yang dalam jaluk ditulungi, ono wong tukang nipu dan lain sebagainya ini disewuni musyawaroh agar yang sepuh pun bisa memberikan pengarahan ingkang saya dan yang kedua, asisten ku duwong wedok yang lebih sepuh yang esis seumuran aku aku malah kepinginnya tampil ngungkuliku buatan masalah kesaing ngaji niko rayu-rayu yang ini model-model ngeten ini kan nafsu ngetesidur buatan sakit niki kan ngga asisten ku lor ketompo, rayu-rayu kedaftar karena kita ngaji niku niat ada pahit, ada lagi kita kukup laut dari manis dikasih pengarahan mulai pamane yuk angger tadi asisten ku lor bayarannya di atas UMR tenang saja orang iso mau ngerenapnya ini aku karena nafsu ini diwere ngaji ni ku ngilangi nafsu nafsu sing orang HB ngeloh asisten saya kalem banget ngonokini ditakoni, orang penting ya orang gelom semahur model-model ini kenapa? apa mulai ngaji ni kutu arjo-projo model ini? orang iso maturno-peno-peno mergokong karawang jawa barat sundo-sundo tenang, beliau sudah jawa ni asli tenanan mereka pun tahunan dari agen kulau dari tahun 2014 ngantus temu kisah menikah ini namun kaget pengarahan karena sekarang banyak sekali tiang-tiang samin dedes yang ingin kulau ngaji di Tegal kulau sampai heran seumur hidup kulau tiang dedes supirnya kulau supirnya kulau sakjanya kakaknya kulau mu tidak pernah mengaku tentang lokasi pengajian beliau adalah kakak saya dan kerungu yang lagi kumpul karena masyarakat yang lagi ngaji karena mumpuni ngomong-ngomong yang buri kakaknya kulau tapi kan ngerti ini supir mata-mata terselubung ada yang tidak apa benar sampai kakaknya mumpuni iya aku supirnya kakaknya apa supirnya? ya kakaknya ya supirnya supirnya apa kakaknya? ya kakaknya ya supirnya orang percaya mereka sampai nyon ktpnya kulau nyon ktpnya kakaknya kulau yuk beri pun mana yang mereka nyomun dan saya mungkin tidak ada masalah mereka ini saya berikan sehingga akhirnya ini memang resikonya wong durung rabi dipertanyakan statusnya dan sampai siapa yang direakan saya tidak pernah berfikiran buruk orang-orang yang seperti itu justru mungkin beliau-beliau sangat memperhatikan kondisi keadaan saya setiap dinten mereka kulau dinten dinten pengajiannya aku gak pernah pulang rumah hari pagi tadi pagi hari kulau tang bener saking kali jambe saking kali jambe babas kulau tang kopeng saking kopeng solot tikuk pindah pilih jam pagi tang taruk tegal santane tang taman dalune balik mali tang tegal dinten dinten seperti itu maka berhaklah masyarakat ada yang bertanya gak apa-apa tapi saya sudah sampaikan kakak saya adalah supir saya dan asisten adalah yang satu makhrum dengan saya bahkan sederek lantong gotepali kulau sing caket-caket terus boteng ketepian terus jenaan raison daftar dari asisten kulau yuk langsung tak tolak sampai ngapun tenkana ketepian harus orang dari dekat dan keluarga nikulah resiko sing durung bojo metu ngomah sajawis datus fitnah nikulah memang ngatain aturan fakih sing lurus ini ngatain apalagi yang sudah punya suami yang udah punya suami pun yuk kudung ngerti batasan jenengan radandan pun kaya bu kanat yang istri malah kulau kali sampean kaya jenengan kenapan jenengan berpulis payuk jenengan jelas ayun jenengan wapun ngomong wedok maaf nikin dasarnya awalnya saya mau ke saya mau ke denok ke denok ke montok ke montok ke ini pakai kolkola kubroh di asarnya saya mau orang dandan pun maaf liwat nangrepomu orang nangkok boku nganti mentul-mentul apa dikiranya orang yang orang orang pati ngeremet terasanya ini sinyalnya dur banget nanti rasanya greming greming ini maka bersyukur lah kita jadi muslimah kauratnya terjaga tertutup karena marwah kita sangat dijunjung tinggi oleh agama islam maka kalau ada orang wedok malah justru buka-bukaan kalah kalau buah jeruk dibungkus apel dibungkus nanti Mika aku meleborin ke keluarga aku baru ketewel diberongsong dalam gori ini beda kalau ketewel tak terang yang pentil babal saka kanya babal gori saka kanya gori ketewel saka kanya ketewel matang jadi nangkah 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 oh jadi nangkah terus nanti itu gori ini berlalu ke keluarga terus yang pentil itu babal saka kanya babal itu gori saka kanya gori Masya Allah dipotong rawis ini dimasak tumis apa mulai disantan ini ya Allah jadi kencot aku dan saka kanya gori diwastani ketewel terus ketewel ini itu adalah remaja terus gori itu anak-anak pentil niku bayi sing dewasa nongko temeriki mawan gori nanti diberongsong ini kenapa malah gori nih wang wedo ora diberongsong itu kan kalah kalau gori inilah islam bedo kali agama sing lintu nih, sangat menjaga marwahnya seorang perempuan kudu bangga kita, maka ngaji ada muslimatan, aisiahan mereka gak aisiah, rawuh juga mereka rawuh, aisiah dari Muhammadiyah, matur sembah sehun muslimatnya dari NU hadir matur sembah sehun sangat maka rutinannya tetap istiqomah, kita ya harus menghormati kali Pak Ustadz Pak Kiai karena ketika tiang kakung ngesok tenggini akhirat disuni pertanggung jawaban, nanti sing esti orang ngerti bab datang bulan, nikulah keng nopo tiang esti ngaji aisyan fatayatan muslimatan ben goni ngaji agama, nikulangkung paham, loh nikul ibu-ibu boleh, mangkat muslimatan tanpa fatayatan, tapi yang di dalam diatur maka menghormati fatayatan muslimatan ngaji rutin, gak asyik bapaknya turun dimasaknya ya bapaknya bengok-bengok ya Allah bu menghormati ngaji bertahayu ngomah kayak gue riwet-riwet gue nginang labeni tekan kuping pocah turun titusi, teras turun disamponi pancin sampian wong wedok koyo Assalamualaikum angkat angkat aisyahan mangkat fatayatan muslimatan tengdalam pun disiapaken rumin ben seorang suami ini kunjur buatan tersinggung masya Allah kalau saat ini ngerosok ustad kampung kiai kampung ini ku tanggung jauh lebih gede sekedap kotak ini lagi jam setengah sebelas lanjut diterasakan sampai jam pintan jam 2 tenangan ini jenengan kuat sampai jam 2 subuh kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibu yang kuat aku ramai melu-melu napsi-napsi dewe-dwe ya moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa amin allahumma kalau pikir kalau rasa ustadzah tengkampung punyai tengkampung ustadz besok malah justru punya Allah merangkul memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang bapak kiai tengkampung orang bayaran orang bayaran orang gajian sabar luar biasa bu orang kudumawin kita sekolah hanya untuk ngerti bab datang bulan kadang-kadang ketemu pak ustadz di pasar pak ustadz mandek disit pak ustadz anak ikulah wedok langsung dibahas sekolah utawi kuliah kudu daftar disit administrati kudutuku seragame baru bisa mengangkat sekolah ya kudu mengangkatnya jam bitu wistakan sekolah ternyata untuk memenuhi satu mata pelajaran saja terkadang seminggu sepisan gue ketemu bersyukurlah untuk ustadz tengkampung kiai tengkampung ingin gue nyicipi terus ustadz datang kampung sebulan karena romadun ini khusus kalau menerima jadwal pengajian saya tolak semua padahal sampai ini romadun ini saya khusus untuk acara televisi baik undangan indosiar sampai ini saya nampi bookingan saking kompas tv saja saya menjelang buka saya disun kompas tv saya menjelang badai subuh setelah sholat subuh kuliah subuh saya kita menerima jadwal untuk romadun ini saya khususkan kepingin nyicipi jadi menung so tenanan lapa ini maunya orang tenanan tenanan cuma orang pernah kembul gaul kalau serawung tanggo terpali setelah pulang dari indosiar khususnya dinten dinten pindigo terus isok sore bengi sampai orang pernah ketemu kalau menung so tenanan yang jeneng tenanan asli cuma kepingin serawung kalau tanggo tepali alhamdulillah kalaksanan romadun yang ikul full tenggeri bar sholat terawih langsung langsung lengah lengah kali ibu musliman ternyata bareng kula pas lagi sholat terawih kedua saya tidak langsung pulang ibu ibu mungkin saking dung ini kebang kula piyambai tang let ini mumpuni Allah iso sholat rave di masjid dewe agar radinas apa bahasa ini radinas ini aku bahasa dengan masyarakat dan saya harus bisa menerima itu ibu ini lagi mumpuni apa ibu harap takun mumpuni tapi aku tersinggung yang mumpuni aku mau sekedar takun aku takun ini apa orang wuduk batal goro-goro ngentut ketika wuduk dibasu duduk bolongan ngentut gue saya jani batin apa takun ngetes apa takun orang ngerti sampai kalau balik tanya malih terus pun dimakainya gini tanglet neng apa wuduk batal gara-gara ngentut ketika wuduk dibasu duduk bolongan ngentut tersinggung ini pertanyaan yang ngiti bu dijawab yang marak ngeleloro orang dijawab ngkono takun tak pundut shulamu taufik bu tanggene shulamu taufik orang berhadas itu dilarang sholat baik sholat fardu sholat sunnah ataupun yang menyerupai sholat apa iku yang menyerupai sholat sujud tilawah sujud syukur walaupun sekedar sujud syukur bu secara fakir harus dalam keadaan suci berwuduk maka suci berwuduk berarti sujud syukur masalah ganjaran ini kurusan gusti Allah orang bal-bala ini nendang bola kegawang terus selebrasi sujud syukur selama pertandingan dia bisa menjaga suci wudunya secara fakir ini susah untuk sujud syukur tapi masalah ganjaran kan urusan gusti Allah ini hanya menjelaskan secara hukum fakir nya lajeng orang berhadas tidak boleh memegang musaf Al-Quran nyepang etok orang dalam keadaan kotor apalagi ketika lagi moco musik sering dipertanyakan ibu ibu adalah ketika saya datang bulan saya boleh tidak membaca Al-Quran utawi buku yasin ataupun yasin ini layar HP kalau sampai diniatkan membaca ini harus dalam keadaan suci ini adalah yang kita imam syafi'i moco ini itu dalam keadaan bersuci maka lagi datang bulan dihindarkan untuk nyepang musaf quran utawi moco dikata kata berfikir kali sholawat kemawon dan yang ketiga orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan toaf lalu ditanyakan kenapa wuduk batal gara gara ngentut sing dibasu duduk bolongan itu te maaf non sewo karena bolongan entut tidak termasuk anggota badan yang harus dipasuk ketika berwudu jawaban dalile al-aslu lam yus al syariat yang patent tidak usah harus dipertanyakan contoh kenapa sujud karun jengking salenek karun melumah jeneng geleng al-aslu lam yus al syariat yang sudah patent tidak usah harus dipertanyakan jelas banget ginerang dite takun yang apurannya tersinggung mumpuni mumpuni aku muntakun selesai mau pas aku salat terawih aku krosomak cess mwano iku cess saya termasuk ngentut topora bu mpuniku cess ciss cuss tut tot brod ini ku jeneng ngentut berarti batal sholatnya ya batal wuduknya kudu wuduk meleh sholatnya dibaleni oh seumpah mumpuni gone cess kamburinnya prepet prepet jujur tak tinggal mulih ngaku tapi aku karun melayu kuih karun pase selesai nyengiti takun ini ku pas lagi dino sholat raveh malam kedua lepas malam ketiga nyeleneh maling ngune takun bisik-bisik tang sebelahku lebar sholat raveh mumpuni aku harap takun tapi ajok rung karo sapa sapa yuk 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 aku harap takun pas ramadhan rung ibu selikur wengi bosone aku bolong tapi durung tak sarutang lah durung tak sarutang mis ketabrak bos ramadhan tau niki aku hukum kebiye tak jawab ning aku kebiye murtad kofi aku murtad shhh cari rung sapa sapa yuk 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 di banget barang kulah ngucap murtad kofi ngaku muntan murtad niku kan keluar dari islambu tapi ono sing tiwasta ni murtad kofi niku setengah murtad bahasa aluse rusak imannya gara gara nyepele barang wajib kodok poso romadon niku wajib kanggo kula panjin dengan sedoy sing di utang kok sampai di sepele rusak imannya maka cara bertaubatnya mengucap dua kalimat syahadat dan kemudian banyak istighfar langsung cepet cepet nyarutang romaddon sing utang tahun mingin disi nyarutang sing tahun mingin nyarutang puasa tahun sani ini lho puasa syawal mumpuni utamakan yang kodok rumingin karena puasa sunnah syawal ini memang utama dari tanggal 2 sampai tanggal 7 tapi upamane rawur utang tidak di kodok ruming niat puasa sunnah kebalik kadang-kadang ada orang kebalik buikin cipi jajan bodoh mumpuni aku lagi puasa sunnah syawal kalau nyarutang romaddon kuk walik orang bisa sunnah nutup wajib tapi wajib bisa nutup sunnah maka niat puasa romaddon disi niat puasa sunnah kan bareng boleh ini dibareng tapi yang lebih utama jangan dibarengkan di di malaykat bingung nulis amal tapi yorah ini lebih utama jangan dibarengkan alias piambak piambak berarti dari cerita ini maka ustad kampung kiai kampung ini mampu merangkul masyarakat karena lebih paham persoalan masyarakat maka Alhamdulillah pelamirang saking ketua KPK Kepala Komunitas Pedagang Kelapa Pasar Kutwarjo Pedagang Pedagang Kutwarjo Sepindah semangat ngaji rutinan yang kedua gampang diatur gak pernah kaken merno dan sampai selalu berusaha manfaat kepada lingkungannya tepuk tangan dulu dong buat KPK luar biasa ini yang keprok utangi lunas KB wah yang ini banter utangnya moga moga rezekinya yang barokah amin Allah maka sepindah malih diingatkan oleh keluarga besar KPK kita ngibadah jangan hanya terkecoh dengan ganjaran karena hanya terkecoh dengan ganjaran khawatirnya itu bukan lillahi ta'ala tapi lillahi ganjaran berusaha 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 pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi balik meneoran situ balik kewaten langsung podol lenggah malih mencari kita akan mengaminkan doa dengan badai dipun imam kalian akhir nalqiram ramah keizah nal'abidin saking sewangun semawung saking semawung terus kula sewun ampun kesusak kundur dalam tetap lenggah wantan merigi kita hikmat mengaminkan sesarengan doa yang dipun imami bopo kiai zainal abidin menikau kagum tambah berkah pengawasan yang kedua berkaih masyarakat pedagang wonten kutwarjo khususnya saking komunitas pedagang kelapa yang diharapkan tidak hanya di tahun ini saja ulang tahunnya sangat manfaat tapi seterusnya dalam kehidupan sehari-hari pedagang kelapa pasar kutwarjo mampu memberikan teladan dan contoh untuk pedagang yang lain dan masyarakat sekitar tepuk tangan sebilan balik buat KPK nya luar biasa maka mudah-mudahan keluarga besar saking pedagang kelapa pasar kutwarjo tan satipun tetap akan imani ditetap akan islami ditambah ikhsani kabar kutwarjo 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 unit BRI Kutwarjo dan keluarga besar saking DPR Ibu DPR Matur Semasun dan sedoyok keluarga besar dan kepala pasar Kutwarjo mungi-mungi sabibari doa panjang makai kontur wilih cengwito dan lir ingkali saking sambikul menopo saking kalau saya sedoyok kelepatan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sallim wa sallim wa barik ala siyyidina Muhammad salataan taj'a'na biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan watahshuna fi ibal kasalhain fi dunyana akhrana wa ala anihi wa sahbihi wa sallim Allahumma Allahumma aghfir lana dhunubbana wal walidina masyikhina muallimina awlatina wa talamidina wa jami'il muslimin maslimat walum Allahumma faqihina fi ddini wa'allimna al-hikmah wa rizukna taqwa wa rida'i bi rahmatika rahmat wal rahmini bin asalka ilman nafiha wa amalan mutaqbba la wa rizqan wa silla wa ila khairi qribna wa alischi wa'adna Allahumma jahana waaiyyahum Al-Fatiha Al-Fatiha